Selamat datang di desa Cikasso, kali ini saya akan mengeksplorasi desa yang menjadi juara kedua Nugraha, karya desa brilian 2023 dengan segala potensi yang ada. Indahnya alam Indonesia, setelah sebelumnya saya berkunjung di desa brilian, desa Bansari di Temanggung, sekarang saya berada di desa brilian, desa Cikasso yang ada di Kabupaten Kuningan. Satu hal yang terlintas ketika saya menelusiri desa Cikasso adalah hamparan persawahan yang luas dan ladang yang subur. Yuk ikuti perjalanan saya. Selamat pagi. Eh Pak Dini, bangga, bangga. Bangga, bangga, mohon, mohon. Dadar tadi? Iya, Pak Dini datang, tadi pas datang lihat-lihat disini salamnya bagus banget. Iya, matatang di Cikasso ya. Iya, terima kasih. Ini sawah Lope ini. Oh ini sawah Lope namanya. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini lagi apa juga Pak? Lagi ini petani ini. Lagi bersihin galangan-galangan sawah. Oh, lagi bersihin galangan sawah. Iya, iya. Ini memang setiap pagi yang dikasihnya begini ya? Iya, setiap hari ini. Setiap hari ini. Sebagian ada yang panen juga ini kan. Ada yang apa namanya, sebentar lagi juga panen ini. Ngobrolnya di sawah. Oh, kita ngomong jalan-jalan aja ya? Iya, iya. Mari Pak, duluan ya. Ya Pak, selain sektor pertanian nih, potensi dari desa Cikasso ini ada apa lagi Pak? Selain pertanian, kita punya wisata. Yang misalnya kita duduk ini adalah wisata sawah Lope, kemudian ada juga agrowisata dan bumi perkembangan yang sedang kita bangun. Ya, seapainya baru 70 persen. Untuk agrowisatanya, ya sudah ada sawah Lope juga ya. Untuk masuk ke sini dikenakan biaya atau gimana nih Pak? Ada tiket masuk, ada dua pintu tiket masuk. Sebelah timur ada tiketnya Rp10.000 aja, murahnya. Dan pembayarannya tidak bertunai juga bisa itu memelalui kris. Kris, sudah bisa pakai kris BRI ya? Sudah bisa pakai kris BRI ya? Sudah bisa pakai kris BRI berarti kalau masuk ke sini ya. Nah, selain itu Pak, kebudayaannya di sini Pak ada apa aja? Kebudayanya ada pencaksila, kemudian ada juga hadro, ada dengerinnya. Berarti kalau hadro dengerinnya, kalau rari, tidak sering gitu ya. Kalau pencaksila selalu kita tampilkan diwisata. Kalau pencaksila selalu ditampilkan ya? Berarti hari ini saya bisa lihat pencaksila, Pak? Bisa dong, mau nanti kita lihat ya. Oke, boleh. Bisa? Lihat sekarang nggak? Bisa. Oh, bisa, bisa. Berarti kita langsung aja ke sana mungkin ya Pak ya? Oke, iya. Kalau ini namanya silat apa nih Pak? Ini namanya silat Cimandera. merupakan kearifan lokal desa kita. Oke, memang ada rutin latihannya ya? Iya, iya. Nah, tapi Pak kalau misalkan kiat dari Berta sendiri ya untuk mengembangkan potensi yang ada di desa Cikasa ini seperti apa? Ya, kita terus kembangkan potensi ya. Dari mulai potensi ekonomi, pendidikan, infrastruktur, sosial maupun budaya. Nah, ini budaya salah satunya ini. Budaya adalah salah satunya ini ya. Selain itu mungkin ada program-program lainnya yang pernah desa Cikasa ikuti gitu Pak? Pernah. Ya, ini yang barusan saja, minggu kemarin. Ini desa Brilian gitu ya. Kita disupport anggaran dari BRI, Alhamdulillah. Mendapat juara dua. Oh, betul. Dari desa Brilian. Terima kasih. Oh, satunya adalah program Brilian ya dari BRI. Dapat juara dua berarti ya Cikasa ini ya. Nah, kemarin sama dari program Brilian ini apa saja Pak yang diikuti? Yang diikuti? Programnya. Programnya berberapa hal. Yang pertama terkait dengan inklusi keuangan, Bu. Kita BRI men-support dengan beberapa persarana sudah terima. Masalahnya Briling gitu ya. Juga ada kris, ada lokal-lokal juga untuk menjual potensi. Potensi yang sudah dihasilkan oleh unit usaha BUMDES. Oke, berarti program desa Brilian ini juga sangat berpengaruh ya. Dan juga menjadi salah satu kunci untuk bisa mengembangkan potensi dari warga desa Cikasa. Ya, Alhamdulillah. Nah, kalau BUMDES nih Pak, ada apa aja tuh biasanya di BUMDES? BUMDES kita ada sembilan anak perusahaan BUMDES. Ada unit usaha. Ada lumbung padi, ada pertanian, ada segala macam banyak lah. Ada sembilan gitu. Atau mungkin saya bisa ketemu sama orang BUMDESnya Pak hari ini? Manggo, kebetulan kita hubungi Pak Direktur BUMDES aja ya. Oke, kemana nih Pak berarti? Sana. Oh iya, ada. Tuh, itu kebetulan Pak Direktur BUMDES. Oh, ini Bapaknya. Kenalin ya Pak Safaruddin, selaku Direktur BUMDES. Halo Bapak, selamat siap. Kenalkan, nama saya Safaruddin, selaku Direktur BUMDES, sang emas Cikaso. Dan di mana kami ada beberapa usaha, diantaranya pembibitan tanaman ini. Ini yang ini apa ya? Kita bisa masuk ke area pembibitan? Silahkan. Boleh-boleh ya. Yuk. Oke, jadi kalau misalkan area pembibitan memang di sini ya Pak ya? Iya, kalau pembibitan di sini dengan beberapa macam paritas ya. Ini cabai rawit hijau. Ini cabai rawit hijau. Iya. Terus ada apa lagi Pak pembibitan di sini? Ini ada tomat juga. Ada cabai rawit merah. Ada cabai rawit besar. Pokoknya semua jenis haloti kutera kita siapkan. Yang masyarakat butuhkan. Oke. Dan ada pun untuk tanaman cabai rawit hijau pembibitannya itu antara 15 sampai 20 hari. 15 sampai 20 hari ya? Untuk rawit hijau. Untuk rawit hijau. Nah Pak, kira-kira kalau misalkan habis dari pembibitan ini, kita ke mana lagi nih Pak? Kita ke Lumbung Pangan. Lumbung Pangan? Iya. Ini di sebelah mana Pak? Di sebelah barat dari sini. Oke, berarti kita lanjut ke Lumbung Pangan ya? Iya, kita lanjut ke Lumbung Pangan. Lumbung Pangan kita, milik masyarakat, salah satu unit usaha BUMDES Sanggap Masyikasso. Wow, di sini ya? Iya, iya, iya. Yuk. Ini, kalau klik pendulian beras, yang mana produksi kita, itu beras yang nanti dipasarkan. Di daerah sini. Betul. Ada juga yang dibuat di sini, terus ada juga kita buat ke pasaran. Dan ini, perkenalkan lu, manajer di sini. Asep. Ini, oh berarti ini dipasarinnya ke mana aja Pak? Nah, untuk di pasar dia sendiri, ini beras lokal Cikasso itu di toko-toko sekitaran desa Cikasso. Oke, toko-toko sekitaran desa Cikasso ya. Nah, tapi mungkin kalau untuk transaksinya ini, sudah bisa menggunakan BRIMO? Atau kalau misalkan mau bayar, sudah bisa pakai KRIS? Sudah, kita sudah pakai KRIS, kita dipasarin oleh BRI. Jadi, pelayanan untuk transaksi dipermudah dengan digital itu sendiri. Oke, sudah semuanya bisa digital ya sekarang ya. Dan warga desa dari Cikasso juga sudah bisa membelinya melalui digital berarti ya Pak? Iya, bisa di lokal-lokal juga. Wah, keren banget. Setelah ini, kita mau ke mana lagi nih Pak? Kita ke PHT, misalnya pembuatan pupuk organik. Oh, pembuatan pupuk organik. Boleh ya, ini di sebelah sini ya? Iya, di sebelah sini, di samping pabrik beras itu. Lanjut aja berarti ya. Oh, berarti ini tuh pupuk organik ya Bu ya? Iya, betul sekali. Ini diolahnya dari apa nih Pak? Ini khusus untuk pupuk organik, kita ambil bahan dasar dari sampah awalnya nih. Dari sampah? Iya, dari limbah kulit buah-buahan gitu. Sebelum menjadi pupuk, kita olah dulu nih kulit limbah. Buah-buahnya ini dipermentasi selama kurang lebih 3 bulan. Dan hasilnya nanti akan menghasilkan ini, eco-enzyme. Nah, nanti selanjutnya pupuk ini dibuat dari turunannya eco-enzyme. Ini aku keren banget Ibu, sosok seorang perempuan yang... Di mana kita juga sebenarnya lagi mencari sosok perempuan yang bisa menjadi inovator gitu ya. Karena kalau Ibu sendiri berarti bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat di seluruh Indonesia khususnya. Terutama di desa Cikasso gitu ya. Pemberdayaan perempuannya juga dapat terangkat karena Ibu juga punya inovasi untuk pembuatan pupuk organik ini ya. Kalau begitu terima kasih ya. Kita lanjut lagi ke mana nih Pak? Ke jamur. Jamur. Oh, kita ke jamur ya berarti sekarang ya. Terima kasih ya Ibu. Wah, jadi ini salah satu unit bisnis untuk jamur ya. Silahkan langsung aja. Ini sama Bapaknya ya. Halo Bapak. Halo. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Iya. Nah Pak ini, ini tuh apanya Pak? Ini medianya. Ini media yang udah jadi gitu ya. Nanti setelah ini kita open di situ. Kemudian setelah di open nanti dikasih bibit kalau sudah dingin gitu ya. Jadi baru dikasih bibit pas sudah dingin. Iya betul. Gitu ya. Ini hasilnya ya? Ini hasilnya nih kalau pagi 30 kilo. Kalau siang mah paling-paling 10 kilo. Berarti dalam sehari bisa produksi berapa banyak? Ya 40 kilo ininya hasil-hasil jamurnya. Tapi kalau produksi ini mah bukan per hari, ya per bulan gitu ya. Yang udah ini. Per bulan saya produksi 150 ribu. Jadi ini dipasarkan keluar juga? Iya keluar. Keluar. Kemana aja tuh Pak? Ya yang intinya mah Kabupaten Kuningan. Jauhnya sampai ke Brebos, Indramayu, bahkan tuh sampai ke Tambun. Masuk juga sampai ke Tambun gitu ya Bekasi. Oke. Nanti jamurnya ini diolah untuk apa aja? Iya ini bisa untuk sate, kemudian buat crispy, kemudian bisa juga dibikin nugget. Ada juga, pokoknya macam-macam lah bukan hanya sayuran doang gitu ya. Ini pesanan-pesanannya cukup banyak. Cuma yang saya mah intinya mengisi orang-orang yang tidak bisa produksi gitu. Oke, jadi disini ya ada ibu-ibu juga yang membantu berarti ya. Pemberdayaan wanita juga berarti ya. Ya udah deh, terima kasih ya Pak informasinya. Terima kasih. Ini keren banget ibu-ibunya disini ya. Permisi ya Bu ya. Desa Brilliant, Desa Cikaso, sudah membuktikan pengelolaan potensi pertanian, UMKM, dan wisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan taraf perekonomian bagi warga desa. Apalagi kolaborasi dan digitalisasi dengan BRI juga bisa meningkatkan perekonomian yang lebih baik. Setelah ini saya akan mengunjungi Desa Lerb di Kabupaten Semarang, ikuti perjalanan saya.